Ya, soalnya Anda bilang gini, Bang Adi tuh jangan terlalu dingin dong Gitu sama Fatin, coba gini-gin Nah, maksud gue lu juga jelasin dong, maksud mereka terlalu dingin tuh seperti apa Nah, jadi gini guys, kalau orang syuting sinetro, mungkin mau kamu tahu Gue di call-in jam 8 pagi, gue harus bangun jam 6, siap, siap Jam 8, ngeliat dari sini, jam 12 malam baru pulang, langsung tidur Benar Dan itu gue lakuin setiap hari, nah gimana waktu gue untuk ketemu sama beliau Iya kan Benar Karena gue harus tidur 6 jam, 5 jam sehari, sekarang 4 jam seharinya Bener-bener gak ada waktu, ya gitu Karena gak bisa cabut-cabut juga dari lokasi Ya gimana buat ketemu, buat ngobrol ya, emang lagi gak bisa seperti itu Bukannya dingin atau kayak gimana, ya Gue seperti ini, emang lagi kondisinya Ya kayak Bang Raymond, kalau ke lokasi bisa gue ajak konten Ya bener-bener, tapi mungkin maksud mereka dingin tuh Ketika lu pas ada beberapa momen tuh, pahasan sama Fatin mungkin lu agak dingin Lu ngerasa gitu gak? Emang kalian di kamera tau apa? Ya siapa? Mereka tuh, mereka tuh udah bedetil tau Daripada tim penyidik, beneran Mereka tuh bedetil Yang ada, lu inget gak? Pas resepsi MC-nya lu tau dong siapa dong pas resepsi Rara Iya kan? Lu ngobrol sama Rara di mana? Iya, itu tuh kayak, lu ngobrol kemana, dia di panggung gitu Tapi bisa kecapture kayak kesana lu lu sebelah-sebelahan Iya sih Itu jadi mereka tuh, sampai sedetil itu Jadi ketika mereka bilang dingin Berarti ada sesuatu yang aneh mungkin dari sudut pandang mereka Enggak, gak ada Sama Rara juga ngobrol, kemana sama Fatin juga ngobrol Ya banyak lah, jadi ya gua apa-apa sekarang tuh yang lebih hati-hati lah hidup Ketika gua mau menyampaikan sesuatu, ngobrol selatih lami sama orang Karena kan, banyak juga kan yang suka nge-fitnah atau kayak gimana-gimana Kayak ngobrol yang, pasti ketika kita lagi di atas tuh banyak lagi yang gak suka Jadi gua lebih hati-hati sekarang mendangkap pihak apapun Ketika gua lagi dishiperin sama ini, ya gua tetep menjalani tali selatih lami Cuma gua lebih berhati-hati dalam berpindah, karena gua belajar dari pengalaman Berarti kalau ditanya sekarang, ada hubungan apa? Ya berteman Berteman Karena juga mungkin, waktu yang membatasi lu dong Iya, waktu Untuk gak bisa mobilitasnya keluar-luar kemana-mana Kan kalau kita menjalan hubungan tuh kan harus sering intens dulu Sementara lu sitting terus Terus deket kayak gini Iya, oh, gak gitu juga Karena gua gini banget, lu kan Lu eket kan lu Ngobrol kedua Iya, gitu Tapi yang gua liat sih Pasrah Apa? Semua orang gua bilang pas Jangan gua bilang pas Mereka juga pasti setuju pasrah Maksud gua, pas inilah untuk minimal ya Menjalin bersama Pasti-pasti gua bakal bilang Banyak banget yang DM banget gua Sampai sama Colab dong sama Fatin Sabar, karena waktunya emang gak ada Dan lu mulai belajar-belajar game tuh Kenapa gitu? Fatin kan mungkin Gue gamers dulu Iya, coba dong Artinya Mario Bros Gakak Ya maksud gua Kan kalo ketika ada hobi Yang ketemu nih Semakin mempermudah juga Harus komunikasinya Siapa tau dia lagi main game Ya kan online Lu masuk sebagai lawannya Ya main bareng lah Suatu waktu kan bisa bikin konten Wah gua yakin di Maksud gua ini pasti meminatnya banyak Siapa tau lu Di-endorse oleh satu game baru Ya kan Game Adi dan Fatin Oh ya Bapak mengajaknya terlalu tinggi nih Soalnya gamers yang Atau enggak Toko lu dibuat di PUBG Iya kan Jadi apa lu? Ya jadi karakternya gitu Ya enggak dong kalo gua kan siapa lah gitu Tapi ketika lu sama Doi tiba-tiba Wah legit gitu kan ya Amin mudah-mudahan gitu Bisa kayak wrestler Enggak gitu Kemungkin hobinya Main game Gua dibikinin game Atau enggak karakternya dimasukin Kedalam karakter Mobile Legends gitu Ya enggak senjata lu bawa pacul gitu kan Siapa tau Aku tau Iya Kalo piano bercotak tanam Ntar pas lagi Pas lagi berantem Hahaha Dan gila nih Dan gila nih Ya kalo gua sih Komen aja berbagai macam peluang Yang bisa melanjutkan nama lu Dan mendatangkan rezeki Iya kan Atau mungkin lu bisa bikin Album Atau nyanyi bareng Siapa tau Rizky Bilar sudah mencoba itu Memandang Iya Iya Walau selan Yoi dong Ya kan Siapa tau Iya bener Terima kasih sekarang yang penting gua fokus ke arah dulu Terima kasih semua Buat yang Udah support Sama ini Sky Team Semualah yang udah udah support Support gua Siper siper gua juga Gua gak pernah sekalipun Kayak terganggu Ketika dia mencadukan gua sama ini Soalnya kan jatuhnya itu doa juga Iya doa juga Tapi kan kita gak pernah tau Ketika awal bertindak Jadinya sama ini Sama ini Yang pasti Aku berharap kalian support Sama siapa pun aku nanti Berarti di Belum ada tindakan Yang gimana-gimana dari lu ya Ya belum ada Kalau lu ngalir aja Masih shooting Ya udah Gitu kata-kata Andelah tuh Ngalir aja Tanjir lah kan Tapi bener ya Lu ya udahlah Maksudnya Saat ini masih fokus shooting Belum kepikiran kesitu dulu Kadang kalo ada waktupun mau bikin konten tuh Dipake buat tidur pak Itu Gua setuju Gua setuju Gua setuju Karena kalo shooting itu Kerasa banget emang Tentanya kan gak tau gak pak Kayak gimana Ya jadi Komoditi paling mahal Untuk Untuk seorang pemain sinetron adalah Apalagi jatuhnya stripping Ada tidur Iya itu Berharga banget lah sekarang Itu berharga banget temen-temen Karena hampir 16 jam gak ada gua shootingnya sehari ya Sejar 16 jam lah sehari Terus kalo ada temen-temen juga Yang bilang gini di Oh shooting enak ya Shooting enak ya Ya gini ya Konsekuensinya beda-beda lah Orang dibayar besar Konsekuensinya pun Ya itu istirahat kurang Pasti dong ya kan Waktunya tersita Jatuhnya sebenernya ke tahanan kota dong Iya bener pak tahanan kota sekarang ini Lu gak bisa kemana-mana Cuma ada lokasi shooting Kemorannya gua hampir gak pernah loh Ya bener Bener Apalagi Buat temen-temen Iya jujur aja ya Gua yang melihat Keadaan shooting disini Adi ini salah satu pemeran yang disini banyak Entah meng-cover ketika bilar lagi gak ada Atau bilar lagi Ada kegiatan Tapi disini nomor satunya gua paling banyak Paling banyak Adi Dan gue melihat di tayangan juga Dikit-dikit Adi Dikit-dikit Adi Gitu Jadi Kelihatan lah Berapa scene Berapa adegan yang harus diperankan Berapa banyak skenario yang harus diapalin Sehingga memang Waktunya tercurahkan lebih banyak untuk lokasi shooting Dan kalo ada koser pun untuk istirahat Gitu ya Jadi kawan-kawan Diva mungkin nih asik ya Kalo pengen Apa? Diva Ini gua baru tau juga Diva Adi, Fatin Gitu kan Ada Adira nih ya Pokoknya yang mana-mana lah Gitu ya Pokoknya kalo ketika kalian ingin berharap Idola kalian ini pengen ketemu dengan orang yang kalian inginkan gitu kan Yang kalian jodoh-jodohkan Ya kalian harus sabar Karena Waktunya belum Belum apa ya Belum memihak lah Untuk dia bisa mobilitas luar-keluar ya Karena konten pun kan gua sekarang udah Gak kayak dulu kan Seminggu lima kali Seminggu tiga Seminggu tiga Yang penting kan Tetap beraktifitas Dan kadang lu juga pasti puyeng loh Mau konten apa Itu gak bisa kemana-mana Gitu guys Jadi ya Ngarep baklum lah Jadi paling kalo lagi ada Bilar Udah sama Bilar Hede Hede sama Hede Gitu ya Ya aja tau nya Pertemanan yang saling Bermanfaat lah Suport lah Suport lah Senang banget sih Senang banget sih kita punya Persahabatan yang kayak gini Dan gak nyangka men Triogestrek ini udah satu tahun Iya Tanggal 9, bulan 9, 2020 Iya bener Tadi gua juga ngeliat tuh ada itu tuh Ada cuplikan instagram Triogestrek ulang tahun Satu tahunnya Triogestrek Iya Dan gak nyangka juga Persahabatan gua tuh Yang mereka dibentuknya Jadi tanggal jadi Tanggal jadi Berarti tanggal jadi Kalian Sama dengan Tanggal Ulang tahunnya Istrinya Papi Iya Bang Putra Ya kan Bener kan Semalem Ya Satu ulang tahun juga berarti Iya Kaseftinya ya Gitu Panjang umur Terus juga buat Trilogestrek Semoga ini bisa Ya Minimal seribu lah Amin ya Allah Ya seribu ya Amin ya Allah Tapi kan gak apa-apa Investasi dong Investasi ya kan Yang penting kan Yang penting sehat ya Iya gitu Kalau shooting banyak Makin shooting banyak Siapa tau bisa lu alokasikan Dananya untuk Hal-hal lain Temen Binomo Atau Apa yang Iya siapa tau lu jadi Trader sukses Investasi aja Iya soal investasi ya Gitu ya Pokoknya didoain aja Dan Ya temen-temen yang penasaran Bang Adi udah ngejawab tuh Jadi Kalau saya kan hanya mengakomodir aja Gitu kan Oh begini ya begitu ya Oke Saya coba ketemu gitu Kalau untuk ke Fatinnya Saya gak tau Karena selling it pun Gak ada kesana Gitu Bapak udah collab sama dia Belum dong Pacara kemarin Oh Haris yang mau nanggil Kalau gue kan pribadi Orang ini Di Tau lah lu Gue gak enakan gitu Gue gak enakan Walaupun kelihatannya Gue mau belitasnya Sama kalian-kalian semua Kayak Jujur aja Kayak misalkan gue lagi nge-vlog Pas ada Bilar gitu Kalau gue belum ngomong sama Bilar Dan Bilar juga belum ngomong Iya gitu Gue gak berani tuh Sekali-sekalinya Ngambil gambarnya langsung Gitu Ngomong sama dia Bener Walaupun ya Akses untuk ke dia tuh Gampang Tapi bukan berarti kita Jadi Apa ya Nge-gampangin Gitu Sama kayak lu kan Tadi gue juga kan Bener dia gak ganggu dia Ya aku santai sih Gitu Jadi kan enak gitu Walaupun berteman Tapi etikanya dipakai Betul sekali Karena kita kadang ngutu lagi gak bagus juga Bener Kita gak bisa paksa Gitu kan Setuju gue Gitu guys Jadi temen-temen Diva Adira Ya apapun itu Yang Atau ada lagi Siapa tau Ntar ya kan Kalian jalan-jalan Adi Sama Siapa gitu Misalkan sama Penyanyi luar gitu Siapa tau ya kan Atau dibikin lagi Instagramnya Wow Misalkan Misalkan Nunggu doi collab Tapi Sandainya ada waktu nih Sandainya nih Gue menanya terakhir nih Sandainya ada waktu Mau collab sama Fatin Boleh Masih mau tuh Jadi tungguin aja Ya kan Siapa tau libur lu kan Tapi sebenernya ada liburnya gak sih Gak pernah libur Oh iya Gak ada libur Saya orang yang belum pernah libur kerja Iya 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 Udah 217 episode Ada terus Nih Biar temen-temen tau Jam pulang lu paling cepet Jam 11 Malem Jam 11.30 Paling cepet Iya Itu selama 200-an episode ini Enggak pas zaman PTKM 9 Jam 9 Iya jam sebelah kan maksimal Iya kan Jadi jam normal aja yang kita bahas Jam 11.30 Jam 12.00 Biasanya paling lama tuh jam berapa Jam 3 Jam 4 Jam 3 Itu udah jadi makanan sehari-hari tuh jam 3 Jam 3 Oke Callingan pagi jam berapa Jam 10 Jam 10 Jadi temen-temennya saya bayangin ya Bang Adi Ini Pulang paling cepet Yang pernah di alaskan Karena jam 11 Dan Atau setengah 12 malem Kalian bisa tau Di Jakarta jam 11 Udah ada apaan Enggak mungkin juga Ngajak anak orang Collab Yang segitu Ya gak mungkin juga Nonton Collab Paling makan nasi goreng gila Depan STC Itu masih ada Kalau enggak Tai Chan belakang mulia Itu masih bisa Apalagi ya kondisi seperti sekarang Bener Jadi better lu Mendingan ya kelar pulang Kelar pulang Tidur tuh berhasil banget buat gue sih Gitu Pernah gak nginep di lokasi Kemarin dari Bandung langsung tidur disini gue Oke Gak pulang Jadi segitu Fokusnya lu dengan pekerjaan lu sekarang ya Fokus lah Karena kan gak semua orang bisa dapetin Posisi gue sekarang Itu Dan mungkin seribu orang ngantri di belakang lu Apalagi ini kan dari 0 Yang gue bikin Episode gue dari 1 Episode 0 Gue bangun bertiga Dan yang gue sayangin Sekarang banyak juga di pemain sinetron Maaf nih ya dia Kalau pas lagi gak syuting Pengen minta syuting Begitu lagi syuting Pengennya pulang cepet terus Iya iya Kadang gue tuh Suka aneh sama orangnya Bersyukur kayak gitu Kurang bersyukur gitu loh Aduh berapa sinak gini Berapa sinak gini Gue untung banget man Ketika Gue belum jadi apa-apa Gue ketemu sama orang Yang udah pernah sinetron panjang Punnya gini 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 Dan dia curhatin semua Lu jangan pernah kayak gue Iya bener Dan jangan pernah sampe kayak gue Oh dia ada contoh Dan gue ngeliat langsung Kondisinya dia sekarang Gue gak mau seperti dia Walaupun dulunya top Top banget Dan sekarang hancur Karena egonya sendiri Egonya dia nanti Dia ngasih tinggungan Ketika lu udah gede nanti Lu jangan pernah kayak gue Itu aja ngasih tinggungan Berarti saran dari dia adalah Ketika syuting Lu ikutin aja prosesnya Jangan jadi kayak gue Bundle ini Ini uangnya habis-habis Gak tau kemana Sampai bener-bener gak ada Jadi apa-apa Iya Jadi kan mau buzzer Dan banyak Memang banyak Mungkin dia gak sombong Gak jadi belagu Tapi dia Dia kelajepan sama Wah duit banyak lu gue apain Gitu Jadi orang yang banyak Karena terlalu berubah gitu ya Tiba-tiba entah yang jadi sombong Bisa Banyak-banyak Atau entah yang jadi boros Bisa tapi tersantun Ya kan ada kan Tapi yang paling hebat Adalah ketika Lu dapet job banyak Lu tetap jadi orang yang Apa adanya Dan lu tetap bisa Nabung Mengumpulin duit Untuk Gimana Ari ke depannya lu Jadi intinya tuh Harus punya target sih Ketika lu udah punya duit Lu harus tau mau ngapain Ini buat apa Gitu Jadi fokus juga kemana-mana Dan jujur Disini gue liat tadi Memang nih ya Ini dari sudut pandang gue Memang paling biasa aja Dalam artinya paling biasa Dia tidak mau Terlihat yang gimana-gimana Dengan hal-hal yang dia punya Mulai dari mobil Pakaian Perlengkapan apalain sebagainya Mungkin itu salah satu Taktik strategi dia Untuk memanage uang dengan baik Kedepannya Karena baju gue usah beli lagi Baju gue sendiri Baju sendiri Iya doang Mungkin gue udah ada Apalagi Yang penting kan Ada dulu lah Kalau untuk hal-hal yang Lebih wahnya mungkin Belum butuh lu ya Yang penting ntar Pelan-pelan lah Gitu Niat kondisi ya Janganin aja Ngalir aja Itu yang kata-kata ngalir itu Tuh Ngalir aja Oke deh temen-temen Ini luar biasa Dimakasih ya dia Dimakasih juga Tim shooting beneran udah kesini Ini padahal banget tuh Timnya ada 8 orang disini Terima kasih ya Udah Bantuin shooting Ini pada mati apa gimana Lama-lama Jadi kebetulan gue hari ini Sambil nge-vlog Motoran gitu Iya Ya jadi Buat temen-temen juga yang nonton Kalau pengen tau channel saya Satunya lagi Gitu kan Kenapa? Ini lagi dipikirin Tapi gue setahu Ya karena gini temen-temen Gue jujur ya Jujur aja kok Biar shooting beneran ini Khusus untuk konten Kawan-kawan circle-nya Leslar Gitu Karena gue jujur aja Kalau gue pas nge-vlog sendiri Minat antusias orang Untuk melihat gue Kurang Gue harus jujur Jadi gue harus mengambil pasar baru Untuk konten gue Yang dimana orang Nonton hanya untuk melihat gue Gitu loh Bener gak? Bener 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 kayak gitu Jadi ya better gue bikin vlog Atau apa yang masih gue pikirin Mungkin minggu-minggu ini Akan lahir lah gitu Yang penting Mulai prosesnya Dinikmatin dulu Ya kan Remon beneran kayaknya Remon beneran ga dong Gak usah Gue tetep akan melibatkan temen-temen gue Gitu Yang pasti Ya kayak gitu bener dia Oke Jadi ya temen-temen yang penting Bang Adi udah bantu ngejelasin Sukses terus juga buat kalian semua Senang rasanya Saya menjadi Diperhatikan juga sih sebenernya Dibantu Mikir konten Bang coba bang Oleh sama ini Nah itu kan Berarti mereka tuh Support lah Iya bener gitu Oke temen-temen Makasih Sekali lagi Saya pamit undur dirinya nih Bang Adi juga mau break Mau makan Assalamualaikum Dadah